Bola Sporter Tapi rasanya di pertandingan terakhir ketika mereka kalah 0-1 dari Belgia Inggris menurut saya ini balik ke bumi lagi nih Mereka jatuh ke bumi lagi Mereka sadar mereka mungkin punya banyak kekurangan Karena kita tahu Inggris memang punya argumen mereka menurunkan tim lapis kedua Tapi Belgia juga kita tahu juga menyimpan banyak pemain intinya Nah di 16 besar ini Inggris akan bertemu Kolombia Saya pikir Kolombia ini akan memberikan banyak kesulitan buat Inggris Di fase grup di pertandingan pertama Kolombia memang kalah 1-2 dari Jepang Tapi kita harus ingat Kolombia ketika itu bermain dengan 10 pemain Dalam ya hampir sepanjang pertandingan setelah Carlos Sanchez mendapatkan kartu merah Tapi kemudian dengan tim yang lengkap Kolombia bisa mengalahkan Polandia 3-0 Dan terakhir mengalahkan Senegal 1-0 Saya pikir terlepas dari kekalahan dari Jepang ini Kolombia memperlihatkan langkah yang cukup mantap nih dalam melewati fase grup Dan lawan seperti ini akan memberikan banyak kesulitan saya pikir buat Inggris Karena Kolombia punya kualitas teknik individu yang bagus Mereka punya Hamestrad Rodriguez Punya Yerimina Back-back tengah mereka yang sekarang rutin juga mencetak gol Saya pikir Inggris harus hati-hati Karena lawan Kolombia ini adalah lawan yang kualitasnya jauh di atas Tunisia dan Panama Mungkin hanya sedikit di bawah tim terbaik dari Belgia ya Jadi Inggris harus menurunkan kekuatan terbaik Harry Kane harus main lagi Pemain-pemain terbaik mereka juga harus tampil lagi Dele Alli, Eselinggar Semua harus tampil Karena Kolombia ini adalah Kalau menurut saya dalam beberapa tahun terakhir mereka adalah tim spesialis juga Di melangkah di babak-babak akhir Piala Dunia Yang jelas pertandingan akan seru Pertandingan akan mengatakan adu teknik Adu skill individu karena sekarang Inggris bukan cuma masalah bola-bola panjang ya Tapi Inggris juga dengan poros total nafot sumber mereka Mereka bisa memainkan bola operan dari kaki ke kaki Ini pertandingan akan menarik karenanya Mungkin akan terjadi saling serang Dan kita tahu bahwa kualitas individu dari beberapa pemain Inggris dan Kolombia berada di atas rata-rata Artinya ini kalau menurut saya salah satu partai 16 besar yang paling menarik dan paling seimbang ya Kekuatan kedua timnya Jadi nanti kita tunggu saja bagaimana hasil dari Kolombia dan Inggris Kalau saya ini sedikit menjagokan Kolombia ini Karena Inggris tidak punya Kalau menurut saya dalam beberapa tahun terakhir tidak punya rekor yang bagus ya Di fase gugur Piala Dunia Sejak 1998 mereka hanya dua kali lolos ke perempat final Tidak pernah bisa lewat sampai ke semifinal Sedangkan Kolombia kita tahu mereka di 2010 pernah sampai perempat final Artinya tradisi ini kadang-kadang suka bermain di Piala Dunia Jadi saya pikir Kolombialah yang akan mengatasi Inggris nanti Walaupun memang dengan susah payah Ini Inggris juga Inggris yang sekarang juga saya pikir sudah lebih matang dari Euro 2016 Mereka akan juga memberikan permainan yang menarik nanti di pertandingan nanti Kita tunggu nanti hasilnya Dan jangan lupa ikuti terus berita-berita update terbaru Piala Dunia 2018 di bolasport.com Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya